Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, kembali lagi di channel youtube saya Mama Aska Kitchen Di video kali ini, saya mau berbagi resep dan cara membuat kue lumpur dari cakung manis Yang rasanya enak, mudah untuk dibuat, anti gagal Tonton video pembuatannya sampai akhir ya, jangan di skip-skip supaya tidak gagal paham Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, komen jika ada pertanyaan, share dan nyalakan tombol loncengnya Bahan-bahan yang perlu dipersiapkan untuk membuat kue lumpur cakung manis adalah 200 gram cakung manis yang sudah dipipil 15 sendok makan atau setara 150 gram tepung terigu 100 gram margarin yang sudah dilelehkan 250 ml susu UHT full cream 7 sendok makan gula pasir 1,5 sendok teh garam 1,5 sendok teh vanili bubuk Secukupnya kismis untuk toppingnya 2 butir telur ayam Siapkan blender, masukkan jago manis Masukkan susu UHT Kemudian blader halus jago manisnya Seperti ini hasil jago manis yang sudah di blender tadi Lalu sisihkan Siapkan wadah, masukkan telur Masukkan gula pasir Masukkan garam dan juga vanili Lalu kocok lepas telurnya Hingga gulanya larut Lalu masukkan jago manis yang sudah di blender tadi Sambil disaring Lalu diaduk hingga tercampur rata Masukkan semua tepung terigunya Dan lanjut diaduk hingga merata Yang terakhir Masukkan margarin yang sudah dilelehkan Aduk semua bahan hingga tercampur rata Dan tidak ada yang bergerindil Panaskan cetakan Olesi dengan secukupnya margarin Lalu diaduk hingga tercampur rata Lalu diaduk hingga tercampur rata Lalu diaduk hingga tercampur rata Lakukan hingga adonannya habis selamat menikmati jika adonan sudah setengah kering beri topping kismis di atasnya tutup dan biarkan adonannya matang gunakan api kecil saja kemudian buka tutupnya terlihat ya adonannya sudah tidak basah tandanya kue lumpurnya sudah matang lalu matikan kompor dan keluarkan kue lumpurnya dari catakan pindahkan kue lumpurnya ke piring saji dan siap untuk dinikmati saya sudah pernah membuat kue lumpur dari kentang dan juga kue lumpur dari labu kuning untuk melihat resepnya saya akan tulis linknya di description box seperti ini hasil kue lumpur jago manis yang sudah dibuat tadi teksturnya sangat kempuk dan juga lembut rasanya manis dan juga gurih pokoknya kalian pasti ketagihan jadi kalian harus segera mencobanya ya di rumah terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati